Intro Halo guys Jadi hari ini aku mau ngajak kalian Untuk membersihin tank aquarium aku Jadi aquarium aku ini Ukurannya 70x40 Nah tingginya itu 50 cm Tapi gak pernah aku isi full ya guys ya Karena sengaja Aku mau air yang jatuh dari box filter itu Bisa menghasilkan oksigen Untuk ikan yang ada Di dalam aquarium aku ini Nah ikan dalam aquarium aku ini Itu adalah ikan maskoki Sebanyak 4 ekor ya guys ya Jadi untuk aku membersihkan Kaca aquarium ini juga Sebenarnya tidak setiap hari Juga tidak setiap minggu Tapi 2 minggu sekali Atau kadang aku kalau males Bahkan bisa sampai sebulan sekali Jadi buat kalian yang pengen punya Aquarium gak perlu khawatir Bakal repot Karena harus membersihkan tanknya Atau kacanya itu setiap hari Enggak Tapi cukup 2 minggu sekali Atau sebulan sekali Atau kalau misalnya aku males Males banget Kadang aku membersihin kaca aquarium aku ini 1 bulan setengah Itu cuma sekali doang Tapi sebenarnya ini bukan Cara yang bagus ya guys ya Harusnya 2 minggu sekali Atau 1 bulan sekali lah Minimal ya Jangan malas-malas Nah jadi buat kalian yang mungkin punya ide Mau punya hewan piaraan di rumah Tapi gak bikin rumah berantakan Solusinya bisa kalian bisa peliara Ikan di dalam aquarium Karena bener-bener gak repot Gak ribet Kalian cuma cukup kasih makan Sekali sehari atau 2 kali sehari Terus membersihkan tank aquarium Atau kaca aquariumnya juga Cuman perlu seminggu sekali Atau 2 minggu sekali Bahkan bisa sampai 1 bulan sekali Jadi gak repot banget Gak ribet banget Nah jadi alat-alat yang ada dalam aquarium aku ini Yang pertama adalah mesin filter Terus ada juga box filter Itu yang di atas Terus yang ketiga ada aerator Itu untuk menghasilkan oksigen Untuk membantu air yang jatuh dari box filter Terus yang selanjutnya adalah heater Nah heater ini sebenarnya kalian bisa pakai atau enggak Kalau aku pakai Karena ini bisa membantu Menstabilkan suhu air yang ada di dalam aquarium Nah jadi untuk ikan koki itu Idealnya Suhu air harus bisa mencapai 30 derajat Jadi untuk heaternya Aku pakai Suhu setinggi Atau sebesar 30 derajat Nah jadi untuk heater itu sendiri Bisa kita atur suhunya ya guys ya Jadi kalau misalnya kita ingin suhu air aquarium kita 29 derajat Itu boleh kita atur pada heater itu sendiri Nah jadi sesuai fungsinya heater itu Untuk menstabilkan suhu air yang ada pada aquarium Apalagi ini kalau misalnya kalian pakai musim penghujan Karena kan kalau misalnya musim penghujan air biasanya itu relatif lebih rendah suhunya Jadi dengan adanya heater Otomatis heater akan menghangatkan air pada aquarium Dan ini tidak perlu kalian cek setiap hari ya guys ya Karena heater itu secara otomatis dia akan selalu menyala apabila suhu berada di bawah 30 derajat Kalau misalnya kalian atur suhu yang pada aquarium kalian Suhu untuk heaternya 30 derajat Maka apabila air dalam aquarium kalian itu di bawah 30 derajat Maka secara otomatis heater itu akan menyala dan menghangatkan air yang ada pada aquarium kalian Nah itu fungsinya guys ya Jadi ikan juga tidak cepat stres apabila suhu ekstrimnya terlalu cepat berubah Atau apa namanya tiba-tiba berubah begitu Nah guys jadi ada mungkin beberapa dari kalian yang mungkin bertanya-tanya Seberapa sering kita mengganti air dalam aquarium Kalau aku dari pertama memelihara ikan maskoki ini Tidak pernah mengganti air aquarium dari bulan Februari kemarin Sekarang sudah bulan November berarti sudah 8 bulan Air yang ada dalam aquarium ini tetap bening ya guys ya Rahasianya ada di mana yaitu ada di box filter yang ada di atas Nanti di akhir video aku bakal kasih lihat kalian Kasih tunjuk kalian apa aja komponen-komponen Atau alat-alat yang ada atau yang perlu ada di dalam box filter kita Nah ini aku masih membersihkan mesin filter Mesin filter ini fungsinya untuk menarik atau menyedot air yang ada dalam aquarium Kemudian disaring oleh box filter Kemudian jatuh lagi melalui lubang box filter yang sudah dibuat ya guys ya Nah box filter yang aku pakai untuk aquarium aku yang berukuran 70 cm ini Aku menggunakan talang air dengan ukuran 60 cm Kenapa aku tidak memakai box filter yang dari pabrikan Karena ini akan lebih mudah dan isinya juga lebih banyak Aku bisa membuat komponen-komponen ke dalam box filter itu sendiri Nah ini aku masih membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh tangan Dan ini alat untuk aku membersihkannya adalah spons pembersih Spons pembersih yang biasanya dipakai ibu-ibu untuk mencuci piring seperti itu ya Atau gelas Nah jadi kalian bisa menggunakan alat yang sama Yaitu spons pembersih piring Untuk membersihkan tank aquarium kalian Tapi diingat spons yang kalian pakai itu harus spons yang baru Yang belum pernah dipakai sama sekali Karena tidak boleh kena sabun ya guys Karena itu bisa menyebabkan ikan bisa mabuk atau stress Oke jadi ini aku betulin dulu mesin filternya Nanti aku balikin ke posisi awal Oke oh iya jangan lupa ketika kalian membersihkan tank aquarium kalian Usahakan mesin filternya dan heaternya juga harus dimatikan ya Kecuali aerator agar ikan masih bisa mendapatkan oksigen di dalam air Seperti itu Nah guys ini agak ribet sedikit karena memang Ya aku jarang membersihkan bagian yang tertutup oleh box Maksudnya mesin filter Nah ini Oke kita lanjutkan Jadi membersihkannya perlu pelan-pelan ya Tidak perlu Apa namanya Tidak perlu tergesa-gesa Jadi harus pelan-pelan Agar air juga Tidak menyebabkan gelombang yang terlalu besar Sehingga ikan bisa mabuk di dalam air Seperti ini Kita bersihkan bagian-bagian yang masih kotor Menggunakan spons pembersih yang masih baru Ingat ya catatannya Spons pembersih yang masih baru Atau yang belum pernah dipakai sama sekali Nah seperti itu Jadi harus benar-benar masih belum pernah dipakai untuk sponsnya Nah setelah itu kita pasang kembali Atau kita nyalakan kembali Mesin filter sama heaternya Nah seperti ini guys Oke sekarang kalian bisa lihat Ini kotoran-kotoran yang tadi Setelah kita kuras dari dinding tanknya atau dari kacanya Ini bisa kalian lihat ya Yang beterbangan di air Yang putih-putih itu adalah kotoran dari Apa namanya Kaca aquarium Nah ini beberapa menit setelah aku bersihkan dan ini tampak dari atas Udah bening, udah bersih, udah bebas lumut Untuk tank aquariumnya Nah aku juga mau kasih lihat kalian Apa aja komponen atau alat-alat yang ada di dalam box filter yang aku gunakan Nah yang pertama ini ada kapas Nah ini kapas Ini untuk menyaring kotoran Nah air yang ditarik sama mesin filter tadi Jatuh ke kapas Kemudian melewati ada yang namanya Bio ring Nah ini bio ring Bisa kalian beli di toko-toko aquarium Ini biobol Dan karang jahe Ini tempat Sarang bakteri baik Dan ini yang paling penting Ini adalah arang aktif Untuk pembening atau pembersih air yang sudah disaring sama kapas filter tadi di awal Nah ini seperti ini bentukannya Ya ini semua bahannya Alatnya komponennya bisa kalian beli Pada toko ikan atau toko aquarium Yang bisa kalian temui di toko-toko terdekat Seperti ini Nah air yang tadi Setelah melewati banyak rintangan Cie rintangan Komponen yang ada di box filter Kemudian jatuh kembali ke aquarium Dengan bersih bening Nah ini rahasianya Nah kita ulangi Kapas filter Kemudian biobol Bio ring sama karang jahe Dan yang terakhir adalah Arang aktif Seperti ini Jadi itu kuncinya Nah ini jatuh airnya Kedalam Aquarium Oke terima kasih Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax